Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Kepala Dinas Kesehatan Lampung memiliki enam rekening bank, namun hanya satu rekening yang dilaporkan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut lima rekening milik Kadinkes Lampung tidak dilaporkan pada LHKPN 2021. Pahala menambahkan Kadinkes Lampung sempat dipanggil KPK pada 2021 lalu untuk menjalani klarifikasi LHKPN. Namun hasilnya tidak jelas. KPK kemudian kembali memanggil Kadinkes Lampung pada Senin 8 Mei kemarin. Karena yang kemarin ternyata dia LKPN-nya dibikin sama staffnya. Makanya lima tahun jumlahnya nggak berubah, dia nggak tahu. Jadi kita panggil lagi, karena dia nggak meyakini angkanya. Yang kedua, dia beberapa rekening bank tidak dilaporkan. Nah, baru kemarin kita dapat rekening banknya, kita lihat isinya, jadi kita putuskan, minggu depan kita panggil. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga menilai LHKPN milik Reyhana Kadinkes Lampung hanya berisi 2,7 miliar rupiah. Angka itu terlalu kecil, mengingat Reyhana telah menjabat sebagai Kadinkes Lampung selama 14 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.